Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di si cemong channel Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran nikah secara online Di website simkah.kemenak.co.id Menggunakan smartphone android Jadi sebelum calon pengantin itu ke KUA Untuk verifikasi data dan juga menyerahkan berkas Terlebih dahulu harus mengisi formulir pendaftaran nikah secara online Oke Apa saja yang dibutuhkan Langsung saja kita menuju ke tutorialnya Jadi yang pertama dilakukan adalah Mempersiapkan file foto Dengan ukuran 2x3 dan background warna biru Serta ukuran filenya tidak boleh lebih dari 500kb Jadi kalian siapkan dulu Kemudian masukkan ke dalam hp android kalian Nah kemudian selanjutnya Di sini membutuhkan data-data Data-data yang diperlukan adalah Nanti data calon mantan putra Calon mantan putri Dan juga orang tua masing-masing Kemudian ada juga data wali Nah jadi kalian harus mempersiapkan itu ya Nah kemudian setelah data dan juga file foto sudah siap Sekarang kita lakukan pengisiannya Ataupun pengisian form Langkahnya adalah kita buka browser di smartphone android ya Bisa menggunakan google chrome ataupun firefox Bisa juga menggunakan browser bawaan Sebagai contoh disini saya menggunakan google chrome Kita buka saja browsernya Kemudian kita ketikkan simkah.kemenak.go.id Jadi simkah.kemenak.go.id Kemudian kita masuk Kita scroll saja ya Kita tidak usah login Tapi langsung saja menuju ke bawah Di situ ada daftar nikah Klik di sini Kalian klik saja menu daftar Setelah itu kalian akan diarahkan ya Ke pengisian form Nah di sini sudah ada pilih KUA tempat di mana akan dilaksanakan akad nikah Sebagai contoh disini saya akan memilih Jawa Tengah Kemudian kota atau kebupaten kebumen Kecamatan Kutowinangun Kemudian di kolom nikah di ini Kalian pilih ya Di luar KUA atau di KUA Kalau di luar KUA berarti ini nanti Pelaksanaan ijab gobelnya itu di rumah ya Ataupun juga pas hari libur Ataupun di luar jam kerja Nah kalau di KUA ya Kalau kalian memilih KUA itu berarti pelaksanaannya Di kantor hari dan jam kerja Nah untuk biayanya ya Kalau di luar KUA itu 600 ribu rupiah Dan itu disetorkan langsung ke penerimaan negara Melalui bank ya Ataupun kantor pos Kemudian bisa lewat mesin edisi ATM dan juga sekarang sudah tersedia di Tokopedia Nah untuk pembayaran di KUA ya Itu biayanya 0 rupiah Alias gratis Oke kita next ya Kita disini akan memilih di luar KUA Kemudian kita pilih tanggal akad nikahnya Kita klik Kemudian kita pilih Sebagai contoh disini saya akan memilih tanggal 30 Juli Kemudian kita pilih waktunya Misal disini jam 9 Nah apabila ada pop up jadwal tersedia Berarti ini jam 9 masih kosong Dan akan muncul menu lanjut Jika jamnya sudah terisi Maka tidak akan muncul menu lanjut Oke kita klik saja menu lanjut Nah disini kita scroll ya Kita pilih desanya Disini saya akan memilih kewarisan Kemudian pada kolom alamat lokasi akad nikah Kita ketikkan alamat pelaksanaan akad nikahnya Seperti ini ya Setelah itu Kita mulai mengisi data-data Yang pertama kita isi adalah Data calon suami Disini ada pengisian nik calon suami ya Berarti ini Bisa dilihat di KTP elektronik ya Itu kan ada nomor nik Kita Tuliskan disini Ini hanya sebagai contoh ya Kemudian nama Tempat lahir Kemudian tanggal lahir ya Nah untuk penulisan tanggal lahir Disini kita tidak bisa menulis sendiri Namun kita harus memilih tanggalnya Dengan cara klik Nah Kita harus menggeser-geser ya Setiap bulan seperti ini Dan itu akan memakan waktu lama Nah caranya agar Biar cepat ya Kalian klik saja di bagian bulan dan juga tahun Ini ya di bagian sini Kalian klik Satu kali Kemudian klik lagi di bagian tahunnya Disini Nah kalian tinggal pilih Disitu Jadi agak mempermudah ya Karena disitu 10 tahun 10 tahun Bisa mundur dengan cepat Tidak perlu geser-geser Satu bulan satu bulan Itu akan memakan waktu yang lama Misal disini Ini tahun 92 Bulan september Tanggal 1 Oke Kemudian Status ya Kita pilih saja Disitu tersedia kawin Belum kawin Cerai mati Ataupun cerai hidup Jika masih di jaka Atau belum kawin Kita klik Belum kawin Kemudian untuk Kolom alamat Itu diisi Yang lengkap Jadi contohnya Desa RT RW Camatan Kabupaten Ya Oke Kemudian Pilih Pendidikan terakhir Ya SLTA Ini hanya sebagai contoh Ya Kemudian Pekerjaan Nomor HP Kemudian alamat email Nah Setelah selesai Kita upload foto Dengan cara klik upload foto Kemudian kita cari file fotonya Oke Jika foto sudah terupload Kemudian kita beralih ke pengisian Seat selanjutnya Yaitu Ayah suami Jadi disini banyak ya pengisian ya Ada calon suami Ayah suami Ibu suami Calon istri Ayah istri Ibu istri Dan juga Wali Ini harus diisi semuanya Kita lanjut ya Sebelum kita mengisi ke Ayah suami Jika alamatnya Sama dengan kita Maka kita copy paste Saja dari sini Untuk Mempercepat ya Alamatnya Kita salin Nah Baru kita Menuju ke Pengisian Ayah suami Kita isi Nomor nicknya Sama ya Seperti tadi ya Kita isikan nomor nick Dari Ayah ya Kita mencontoh Di kakak Nah Kemudian calon istri Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton